Annyeonghaseyo Kill Lovers, ketemu lagi dengan Kassandra dan kita bakal bahas berita hit seputar perkoreaan di Korea Attainment. Langsung saja ke berita pertama, tidak heran ya jika kepopuleran Squid Game hingga saat ini masih menjadi perbincangan hangat. Dari penayangan drama ini, Netflix terus mengungkapkan perkembangan yang berkaitan dengan Squid Game. Dalam sebuah wawancara dalam waktu dekat ini, Kim Min Young, Vice President konten Netflix untuk Asia Pasifik, telah mengkonfirmasi pihaknya sedang mengembangkan sebuah game mobile. Kami telah mendapatkan volume permintaan yang luar biasa tapi menyenangkan untuk publik karena Squid Game termasuk dari konsumen, dari grup game, dan tim internasional kami yang lain. Mengungkap Kim Min Young menjelaskan awal mulai tercatusnya drama ini ditarik menjadi sebuah game mobile. Wow, luar biasa nih ya memang Squid Game, kita tunggu aja nih ya bakal gimana gamenya. Next, kolaborasi antara Lisa Blackpink dan DJ Snake yang ditunggu-tunggu akhirnya dikonfirmasi. Dalam teaser yang baru-baru ini dirilis, judul lagu dan semua artis yang tampil telah terungkap. Menggunakan plat nomor di belakang mobil mewah, DJ Snake menggoda penggemar dengan mengungkapkan semua artis yang akan menjadi bagian dari lagunya yang akan datang. Artis pertama yang diungkap tak lain adalah Lisa, disusul artis-artis besar lainnya. DJ Snake juga mengungkapkan judul lagu yang akan datang. Klip dimulai dengan mobil orangnya yang indah dengan SXY Girl yang tercantum di plat nomornya. Mengkonfirmasi kolaborasi tersebut akan berjudul Sexy Girl. Sementara itu, Lisa melakukan debut solonya pada 10 September dan meraih kesuksesan yang luar biasa. La Lisa terjual 330.129 eksemplar pada hari pertama dirilis. Hingga 16 September, album debut solo pemilik nama La Lisa Manobanik itu tercatat sebanyak 736.221 eksemplar. Kalau Lisa sih udah gak diragukan lagi nih ya. Aispa. Sejak debut, Karina Aispa sering menjadi viral karena visual cantiknya yang tak nyata. Kali ini ia kembali viral karena visualnya dengan rambut berantakan. Visualnya disebut tak manusiawi. Sementara Karina tampil luar biasa di atas panggung, satu hal yang tidak bisa berhenti dibicarakan netizen adalah visualnya saat mengeksekusi setiap gerakan koreografi dengan sempurna. Dengan tarian yang kuat, rambut panjang Karina menjadi sedikit berantakan. Namun, itu hanya menambah pesonanya dan meningkatkan kekuatan visualnya lebih tinggi. Rambut acak-acakan, tatapan karismatik, dan gerakan bertenaga membuat penampilan Karina sangat memukau. Karina juga memukau netizen di mana-mana dengan satu gerakan tertentu selama Dance Break di Savage, di mana ia mendorong pergelangan tangan kanannya dengan cepat sambil secara bersamaan melakukan gerakan yang sama dengan pergelangan tangan kirinya dalam gerakan yang lebih lambat. Sementara itu, Aispa merilis mini album pertama mereka, Savage, pada 5 Oktober. Mini album ini menarik perhatian karena telah melampaui lebih dari 400 ribu pre-order menjelang perilisannya. Memang cantik banget deh, sukses terus ya untuk Karina dan Aispa. Selanjutnya, baru-baru ini, Lee Donghae Super Junior melakukan comeback terbarunya yang secara langsung membuat para penggemar heboh. Single digital Donghae California Love yang secara resmi dililis pada 13 Oktober itu langsung meledak di pasaran. Video musik California Love menampilkan Jeno NCT sebagai rekan kolaborasinya yang menimbulkan kesan menyegarkan bagi penggemar. Dengan kopopuleran keduanya, video musik California Love langsung ditonton jutaan viewers hanya dalam waktu dekat saja. Diikuti dengan kopopuleran sang idola satu ini, California Love masuk ke puncak tanggal lagu iTunes Top Song Chart Top 10 di 15 wilayah termasuk Hong Kong, Thailand, Filipina, Peru, dan Chile di peringkat pertama. Sedangkan lagu B-Side Blue Moon yang berkolaborasi dengan Mion Ji Idol telah menditerima dengan baik dengan mencapai peringkat lingkungan besar di Inggris, Arab Saudi, hingga Macau. Keren banget nih! Selamat ya untuk Lee Donghae! Nah, hellovers, itu dia tadi berita-berita hits seputar perkorean minggu ini. Dan kita akan ketemu lagi minggu depan. See you!